Wisata yang satu ini menawarkan wansa laut dengan berbagai hewan air yang menarik Di sini kita bisa melihat berbagai atraksi pertunjukan Hits, jika ingin berair pekan bersama teman atau keluarga, kita nggak perlu jauh-jauh nih Kita bisa berwisata di Jakarta dengan beragam tempat wisata yang tersedia loh Penasaran ada di mana saja? Yuk kita cari tahu Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya Dunia Fantasi Bagi yang suka menantang adrenalin, dunia fantasi cocok banget untuk kita Tersedia berbagai warna menarik seperti para layang dan lainnya Pantai Ancol Wisata pantai di Jakarta yang satu ini nggak bisa kita lewatin kalau datang ke Jakarta Selain menikmati indahnya pemandangan pantai bersama keluarga Di sini kita juga bisa menikmati matahari terpenang Ocean Dream Samudera Wisata yang satu ini menawarkan nuansa laut dengan berbagai hewan air yang menarik Di sini kita bisa melihat berbagai atraksi pertunjukan TMII Taman Mini Indonesia Indah yang merupakan kawasan taman wisata bertema budaya dengan luas kurang lebih 150 hektare Taman ini memperlihatkan kebudayaan Indonesia mulai dari aneka busana, tarian, dan tradisi daerah Monas Monas menjadi salah satu bangunan yang terkenal di Jakarta dan menjadi wisata favorit saat musim liburan Monas merupakan monumen peringatan setinggi 132 meter yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari Belanda Kota Tua Wisata Kota Tua Jakarta berada di kawasan Jakarta Utara Wisata Kota Tua Jakarta memperlihatkan berbagai arsitektur bersejarah peninggalan masa penjajahan Belanda Taman Ismail Marzuki Taman Ismail Marzuki merupakan sentral seni yang menampilkan pertunjukan seni Terdapat juga perpustakaan, planetarium, dan kafe G-Expo Kemayoran G-Expo Kemayoran menjadi destinasi yang banyak masyarakat kunjungi Karena setiap tahunnya G-Expo Kemayoran menjadi venue gelaran Jakarta Fair atau Pekan Layar Jakarta atau PRC Jakarta International Stadium Jakarta International Stadium merupakan salah satu stadion mega yang ada di Jakarta Dan memiliki kecanggihan maupun fitur unggulan untuk memukau penonton Post Blok Jakarta Post Blok Jakarta merupakan tempat wisata baru menjadi ruang publik untuk piknik, nangkrong, nanti foto, hingga pameran karya seni Setu Babakan Perkampungan budaya Betawi, Setu Babakan masuk dalam salah satu desa wisata terbaik Kita bisa belajar budaya Betawi sekaligus kulineran di sini Hutan Mangrove Kita bisa menikmati menyegarkan mata dan menikmati suasana asli dan sejuk saat berada di hutan mangrove Jakarta Aquarium Tempat ini dapat menjadi alternatif wisata untuk menikmati nuansa laut Koleksi biota lautnya sangat unik dan mengemaskan Taman Lapangan Banteng Saat di taman ini kita bisa sambil berorah raga Walaupun menikmati indahnya air mancur saat malam hari Gids Nah itulah beberapa destinasi wisata Jakarta menerisakan beberapa sumber Sekarang kita cari tahu hutang-hutang kota di Jakarta Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya Gids Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax